Mungkin pahami satu dua produk saja Kalau masalah produk itu kita gak harus memahami semua produk Produk satu dua produk yang kita pahami Tapi bisnis ini, sistem ini wajib kita paham Kalau kita tidak paham, maka ketika kita setelah ketemu orang Kita tidak bisa menjelaskan bisnisnya Kita harus mau cari tahap-tahap Maling nawarin produknya saja Tapi bisnisnya gak masuk Padahal ini grup bisnis Kenapa keluar dari grup bisnis bukan grup grupnya Karena merasa bahagia sudah gak mampu lagi Kenapa dia merasa gak mampu Karena dia menemani jendela di lapangan tidak pernah bertanya Grup yang mengocok, artakonurawani Jadi akhirnya apa Akhirnya dia merasa tidak mampu Terus mampu, wah ya kenapa? Wah melihat orang closing Wah dapat mobil, kalau ini malah tambah panas Jantungnya lah Lebih cepat bekerja Wah ini aku ramah itu malah jantungan Maka orang yang tua itu sebenarnya orang yang merasa sudah menyerah tidak mampu Kenapa? Karena dia merasa sudah pintar Biasanya orang itu yang kenapa dia mentok merasa, wah aku rahi bakat, aku rahi ini karena merasa sudah pintar Tidak pernah mau bertanya Coba kalau dia mau bertanya Aku gak salah di lapangan, saya mengalami jalan seperti ini, solusinya bagaimana? Insya Allah pasti ada jawabannya Misalnya mas saya tadi nanya, wah lu tanya, kamu dapat apa? Tidak bisa jawab, itu sebenarnya dialami banyak orang Tapi yang mau bertanya mungkin hanya satu dia Yang lain Dibatti 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 Artaku Nurawani Akhirnya apa? Keneneng way ya Artaku lama-lama Mau cerita, selamanyaruktądher Tapi saat nih munet Lepas제가 di Munet Di коли makannya Akhirnya aku seles kong Mengapas Mengapaskan buy Pegu Mengapas Somposan musik terus Sembot Prem Jadi persoalan kita, ini bukan persoalan bisnis ini sulit, tapi persoalan kita adalah karena kita merasa pintar dan tidak pernah mau bertanya. Itu persoalan kita itu sudah tidak berlaku. Kalau orang itu yang serang bertanya, banyak bertanya, saya setiap hari jawabin BWA orang bertanya, orang ini telepon juga orang-orang yang seperti itu bagus. Kenapa? Karena orang yang mau bertanya itu berarti orang yang mati. Tapi kalau orang berkomentar, orang tahu, ada orang yang kemobil yang mengucapkan selamat. Tapi kalau orang tahu, ini menunggu waktu, itu akan keluar dari belakang. Itu yang ditungguhannya, tinggal tunggu waktu ini. Betul nggak? Komentar nggak pernah. Seminar, kamu orang tahu. Mengucapkan selamat, kamu orang tahu. Terus menengguan untuk membangun, akhirnya maaf, keluar belakang waktu. Kali-kali cuma begitu. Jadi kita sudah hafal sih rasa alasan kamu atau sebenarnya ramah pun. Kenapa? Karena nggak pernah bertanya. Fungsinya sebenarnya sebenarnya. Tadi karena bisnis ini nggak sempurna, bisnis ini mudah, beneran, mudah. Kenapa? Karena yang namanya Nurkoles itu, itu benar-benar dia ini orang yang dari dulu kalau sudah dapet mobil tas rumah juga mau pasti ngilang. Dan dia masuk ketika sudah ada yang tampil, baru dia masuk. Jadi kalau suruh misi itu, habis itu saatnya mau ngilang, gak ada orangnya. Tapi pas ada yang ngisi, baru dia mau mencolas gitu ya. Nah ternyata memang dia gak ada mentalnya untuk tampil, gak ada. Tetapi faktanya, pertumbuhannya waktu, kenapa? Karena dia lebih banyak ketemu orang-orang. Emang itu kayak yang capek, tapi ilmu dia itu yang dia tularkan. Akhirnya ada yang tukang saya yang 2 bulan juga sudah dapet mobil, ya kok motor 2 bulan. Kenapa? Hanya mengandalkan satu lembar HVS. Ya ilmunya sama tetap dari saya yang waktu itu, tapi dia praktekan betul. Dia praktekan betul. Maka di tim dia rata-rata semua bisa kalau suruh gak toret-toletan begini. Nah saya mau tanya sekarang, siapa yang sudah bisa menjelaskan ini? Mas Galen bisa gak? Nah, sekarang pengguannya lambat. Pengguannya lambat. Itu biasanya belum apa-apa sudah pengen menjadi motivator. Contoh, baru grupnya kecil bikin grup sendiri. Itu udah masalah sebenernya. Reversed lontrak, sudah bikin grup sendiri, itu sebaiknya masalah. Kenapa? Sebaiknya diikutan di grup besar. Tapi aktiflah diri kita untuk berkomunikasi di grup besar. Nah kita ini yang closing WCK ngelang, anggota nih yang 05, terus bergabungi grup juga. Apalagi kasih kata-kata motivasi. Wah, sebuah motivator. Yang di timnya, akhirnya cuma beri, kalau kita mau ngomong-ngomong tau. Setelah. Nah, maka kalau Bapakku masih baru dunia kecil, jangan buat berkoordinasi dengan tim. Bikin grup siaran saja. Grup apa? Broadcast itu. Karena ada grup broadcast, ya, kalau bikin grup broadcast saja. Sekarang ini lagi ada perusahaan yang termasuknya ke leader. Dan produk yang hampir sama. Ada produk copy-nya, ada produk copy-nya. Jadi jangan sampai begini, kita ini di bisnis network, di bisnis jaringan, itu salah satu yang harus kita jaga itu adalah kepercayaan. Artinya ketika kita ikut bisnis A, kemudian pindah B, pindah C, pindah D, itu sebenarnya kita sedang merusak kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Ya kan, biasanya itu. Kita di sini belum berhasil, wah ditawar yang lain, wah ini mudah ikut sana lagi. Di sana nggak berhasil, pindah lagi. Karena sebenarnya persoalan berhasil dan tidak berhasil, bukan hanya semata-mata persoalan dari perusahaan, tapi juga persoalan diri kita. Persoalan mental kita, persoalan etos kerja kita, persoalan mindset kita juga. Nah, jadi mau pindah berapa puluh perusahaan, itu juga belum betul, sudah dia berhasil. Banyak yang dirubahannya. Tapi kalau kita sudah berhasil di satu network, maka pindah kemanapun, biasanya kita juga akan berhasil. Karena orang yang sudah berhasil di satu network, ketika berpindah, pasti sudah menggunakan analisa. Bukan hanya sepeda rekut-kutan. Tapi orang yang di sini belum berhasil, pindah kemana-mana, biasanya cuma ikut-kutan. Tidak punya dasar analisa. Jadi kalau mengikuti orang yang tidak sukses, itu kemana-mana, kadang-kadang cuma capai. Oh, membantu jauh remeh, jauh awal-awal mulai. Kalau kira-awal sukses, tidak sana lagi. Itulah yang akan terjadi. Ya, maka, rata-rata mereka yang sering didak-dindak, itu biasanya apa? Ya, memang mereka yang memutuskan, itu tidak ada yang bisa mengikuti sukan. Dan orang seperti itu, kalau diikuti, ya biasanya cuma marahi susah, orang yang tidak bantu orang yang tidak remeh, ikut sini, itu jadi virus saja di mana-mana. Ya, nah, saya mau, ini karena di Facebook juga mulai ada, dan saya yakin ini juga nanti, teman-teman yang belum kalami juga akan terinformasi. Ada satu perusahaan yang produknya punya produk, kayak komersi, ada produk, juga topi, ya tak berlain-lain. Tidak tahu, belum ya? Yang belum tahu, tak usah berhasil tahu. Tidak tahu intinya begini, intinya begini, intinya Bapak Ibu mau ikut itu, ikut perusahaan apapun, tidak ada desain, tidak ada masalah. Cuma yang penting Bapak Ibu punya analisa yang jelas. Ya, perusahaan ini, ini yang orang tidak ngerti, hanya melihat hasilnya, padahal, ini legalitasnya sama sekali belum ada. Dulu kita pernah di BOM sama Mix One, tidak? Mix One. Produknya sama, kayak gini, bahkan ngomong ini lebih bagus, ini formulator asli, dan sebagainya. Banyak yang berbondong-bondong ke sana. Tapi apa kabar Mix One sekarang? Tidak ada, sudah. Berikutnya pada kebayar tidak? Banyak sekali tidak kebayar. Kenapa? Karena kita mau ikut bisnis itu, bukan hanya semata-mata timing ini, hasil. Saya mau cerita, saya dulu ngambil keputusan BWTB itu, saya enggak cuma serta-merta langsung liat. Cuma awalnya coba-coba aja, coba-coba artinya, ketika tawarnya anak SMA ya itu. Tapi ketika saya mau menjalankan mobil, jalankan bisnis, saya lihat kantornya, kantornya punya sebuah biasa, karena finansial, owner itu penting. Jangan sampai orang enggak punya duit, coba-coba bikin MLM ya, siapa tahu laku, nanti banyak yang terus, saya ngumpulin duit buat bayar, kan gitu ya. Saya dulu ke Bandung, lihat dulu kantornya, dan ke... Saya dulu juga pengen pastikan juga, produknya ini dibutuhi sendiri atau enggak. Jadi minimal, kalau perusahaannya jelas, kantornya enggak nyewa, ya minimal kita aman lah, kalau ada apa-apa, jelas kantornya ada. ini banyak pun, modalnya cuma website, kantornya enggak jelas, alamatnya enggak ada, tapi di websitenya, tapi minum bisnisnya, bonusnya luar biasa. Wah ini juga sama, ini kalau disana ikutnya sekian, disini cuma sekian. Semacam ini. Nah, yang pasti, saya hanya mau ikutkan, kalau bapak-bapak-bapak-bapak, ikut bisnis yang lain. Saya enggak, saya enggak perlu memprotect, bapak-bapak harus ikut ECO RAC, tapi kalau mau ada nawarin yang lain, pastikan dulu legalitasnya ada atau tidak. Jangan sampai terus malamu jadi diri, legalitasnya enggak ada, ikut-ikutan. Yang kedua, pastikan juga kantornya juga jelas, atau ada atau tidak. Supaya apa, jangan sampai bapak-bapak-bapak, jangan menjadi orang yang jadi korban, terus kesana kemampuan. Tapi kalau bapak-bapak mau cari perusahaan, yang sudah izinnya resmi, legalitasnya lengkap, produk-produknya juga sudah terbukti, terusi, dan rewardnya, marketing planenya paling dahsyat diantara semua bisnis-bisnis yang, Pak Adam punya market yang resmi, yang legal, yang semakin. Saya berani-beradu, mengenai marketing plan, bapak-bapak punya, apa-apa, ini ada bisnis yang lain, yang legal, ujiannya lengkap. Ayo aduh marketing plan sama saya, bukan marketing planenya. Artinya, hitung-hitungan di sana sama dengan kerja, kerjanya sama, hasilnya sama atau tidak. Karena saya sangat-sangat, pelajari tentang marketing planenya, karena salah satu kunci kita itu, mau memilih bisnis itu, harus bisa pelajari marketing planenya, kita nggak ngerti, nggak bisa pelajari, nggak ngerti marketing planenya, ya repot. Cuma kalau bapak-bapak ditawarin, boleh, ya aja-aja ketemu saya, misalnya, tertanya-tanya, marketing planenya kayak apa? Tapi nomor satu, sebelum bicara marketing planenya, legal atau tidak. Karena perjumat juga, legal kita udah banyak banget kan, me-miles, me-miles malu-maluin tuh, kita rasanya yang di jambi, udah ikut me-miles, udah dapet mobil, tapi begitu dibungkan, mobilnya ditarik. Iya, yang me-miles itu, kan mobilnya ditarik, kan cuma, kan malah-maluin, kita udah, wah bayang-bayang, berapa hari udah ditarik lagi, ya enggak, menaik mobilio, itu resik mener, kalau kita sih aman, insya Allah, yang kita dapet tuh, enggak akan ada, enggak mungkin ditarik, enggak mungkin di, jadi hati-hati, banyak sekali sekarang nih, karena apa, banyak orang yang berdibu, itu juanya hanya mengumpulkan duit, bukan bahwa, dengan mau berbisnis dengan benar, karena dengan diiming-iming, hasil-hasil yang besar, orang itu tambah berkarik, karena tambah berinvestasi, keuang kumpul, kan contohnya mana, tuvo akhirnya, terus berakhir, itu belum ya, sukunya juga, ingin menurutnya, enggak, langsung saja, lihat, baik, sebuahи urini, yang ngeliar dia, gara-gara apa, sarang semua, memang di awal-awal, ada maksudnya, ada buktinya, tapi yang dindingnya apa, Ending-endingnya ya bubar, kemudian apalagi dia sudah mengajar orang lain, orang lain berinvestasi, akhirnya ketika dibubar ya dia minta pertanggung jawabnya. Dan akhirnya sudah ditawari, tapi saya nggak pernah tertarik gitu. Karena apa, ini nggak masalah kalau bisnis ini, bukan hanya lihat hasil, tapi logika kita juga menerima atau nggak. Jadi ekoresing ini sudah fenomenal, maka banyak sekali orang yang ingin masuk di situ dan berbagai ini, tapi legalitas menyerangkan. Kalau ada yang mulai sekarang banyak sih, jadi ekoresing itu, tadi juga ada yang nanya saya di, ekoresing ini atau produk yang seperti ekoresing ini sekarang banyak. Sama-sama orang bekerja di bank, tapi yang satu gajinya besar, yang satu gajinya kecil.